Polres Palopo menggelar apel gelar pasukan Ops Manta Praja Palawa dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 di depan mako Polres Palopo pada Rabu 31 Juli 2024 Kurang lebih 230 orang ikut serta pada kejahatan tersebut dari Polres Palopo, Kodim 1403 Subden Pon, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Mitra Polri, Linmas, serta Panwas Cam Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Palopo AKBP Syafi Inaf Sikin bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024-2025 dimana hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama sebagai aparat keamanan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian proses demokrasi berjalan aman dan lancar AKBP Syafi Inaf Sikin menekankan jika dalam pelaksanaan pesta demokrasi seluruh elemen yang terlibat harus berpartisipasi Jelang pesta demokrasi ini sudah menjadi tugas elemen yang terlibat untuk berpartisipasi guna mensukseskan Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan Lebih lanjut dirinya juga mengatakan untuk tetap menjaga sikap profesional hingga netralitas dan integritas agar bisa dicontoh oleh masyarakat serta menjunjung tinggi hukum dan etika Nanti kita ada Satgas dan bergabung dengan teman-teman dari rekan kita dari penyelenggara pemindu dan berkembindah dan disitu nanti kita ada rapat berkaitan dengan rewarning adanya ancaman-ancaman yang bergabung dengan struktur intelijen di Kota Palopo dan dari kegiatan krentik juga kita berkolaborasi untuk mengadakan seperti cooling system masuk ke masjid-masjid dan bergabung dengan rekan-rekan dari TNI Sekedar informasi operasi mantap raja sendiri akan berlangsung selama 138 hari terhitung dari tanggal 1 Agustus hingga 16 Desember 2024 yang melibatkan 12.145 personil dari seluruh wilayah Polda, Sulawesi Selatan Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo Provinsi, Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!